Assalamualaikum, Football United ringan amat tiran ala gua Cuaca hari ini sangat dingin, bisa dilihat di belakang berkabut Padahal ini sudah cukup pagi disini Langsung aja gua ingin update terkait dengan kabar terakhir disampaikan oleh Fabrizio Romano Yaitu adalah tentang rencana Manchester United di posisi B kanan Jadi ternyata ada 3 hal yang akan menjadi langkah ataupun juga rencana dari klub Seperti kita ketahui sekarang di posisi B kanan ini Praktis Manchester United hanya bertumpu pada seorang Diogo Dalot Dimana ya Aaron Wan Bisaka belum diberikan kesempatan Bahkan kemarin ketika tanding persahabatan atau dicoba menghadapi Kadis Menurut gua tampil buruk Aaron Wan Bisaka Nah Manchester United tentu saja dari musim panas yang lalu Ini dikaitkan dengan pemain di posisi B kanan Terakhir adalah Sergi Njodes Bahkan sebelum piala dunia ini dikabarkan juga Manchester United memantau B kanan muda Belanda Yang bermain di Bayer Leverkusen, Jeremy Frimpong Nah sebenarnya bagaimana sih rencana dari Manchester United Menurut Fabrizio Romano ada 3 hal yang akan dilakukan oleh Manchester United Pertama adalah memperpanjang kontrak dari Diogo Dalot Kontrak dari Diogo Dalot ini akan berakhir musim panas tahun depan Nah Manchester United di sisi lain ada opsi untuk extend kontraknya 1 tahun ya Nampaknya bisa jadi ini juga akan diaktifkan oleh Manchester United Eric Ten Hag sangat happy, sangat suka dengan penampilan Diogo Dalot Dan ya selama pertandingan nyaris yang sudah dilalui ya Nyaris Diogo Dalot selalu menempati posisi B kanan tanpa tergantikan Menurut gue Diogo Dalot perkembangannya Semenjak didatangkan di jamannya Jose Mourinho Lalu dia ada masa peminjaman di AC Milan Lalu setelahnya di jaman oleh Gunnar Solskjaer Yang ya kadang masih diberi kesempatan kadang tidak Tapi setelah Ralf Ranyik Praktis sangat dipercaya oleh Ralf Ranyik Bahkan ketika beralih ke Eric Ten Hag Walaupun banyak komentar terutama dari fans ya Yang mengatakan ya dia bukan pemain bagus Tidak berimbang situasinya antara menyerang dan bertahan Tapi Eric Ten Hag sangat yakin kalau pemain ini punya kemampuan Dan itu yang ditunjukkan dari pertandingan ke pertandingan Penampilannya semakin bagus, semakin dewasa Baik itu untuk defensif maupun juga ofensif Dan penampilannya bersama dengan tim nasional Portugal Di Qatar juga sejauh ini menurut gue Secara umum penampilannya sangat baik Oleh karena itu klub juga ingin mengamankan Diogo Dalot Supaya tidak kemana-mana Karena ada klub lain kabarnya Barcelona Ini juga berminat untuk mendatangkan sang pemain Sehingga Manchester United menilai Mengamankan Diogo Dalot Memperpanjang kontrak dari Diogo Dalot Bahkan memberinya kontrak jangka panjang Ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano Adalah menjadi prioritas pertama Bagi klub di musim ini Bagi atau untuk posisi back kanan Nah Rencana kedua Adalah mencari solusi dari Aaron Wanbisaka Bahkan solusinya ini Diharapkan sudah terjadi di musim dingin nanti Di bursa transfer musim dingin nanti Yang akan dibuka di bulan Januari ya Yaitu untuk melepas Aaron Wanbisaka Prioritasnya adalah dilepas dengan permanen Artinya Manchester United harus bisa mencari Klub yang ingin atau bisa atau mampu Membeli Aaron Wanbisaka Dan tentu saja ini tidak mudah ya Karena Aaron Wanbisaka didatangkan dengan harga yang Menurut gue ringan amatiran cukup tinggi dari Crystal Palace Yang situasinya pada saat itu juga tidak jelas Siapa sebenarnya yang menginginkan Aaron Wanbisaka Yang jelas dia datang Dengan harga yang cukup tinggi Nah sekarang bagaimana ini solusinya Akan dilepas harga berapa Lalu juga klub apakah mampu membayar gaji dari Aaron Wanbisaka Tentu saja Crystal Palace Klub lama dari Aaron Wanbisaka ini dikabarkan berminat Untuk mendatangkan Hanya saja Sampai dengan sejauh ini Belum ada tawaran resmi Yang datang dari Dari mereka Nah selain itu Menurut gue Memang terlihat Aaron Wanbisaka ini Tidak lagi dalam skema pelatih Manchester United Bukan hanya Eric Ten Hag Tapi sebelumnya Dari Ravrani pun sebenarnya juga sudah tidak Mendapatkan porsi bermain yang banyak Menurut gue ringan amatiran Aaron Wanbisaka Bagus Baik ya Dalam hal defensif Tapi dalam hal menyerang Attacking Dia terlihat sangat kurang Kontribusinya Baik itu berupa overlap Maupun juga tentu saja crossing Artinya Kontribusi dia dalam Offensive ini menurut gue Tidak bagus Transisi pun juga demikian Nampaknya dia memang lebih Untuk tim yang Mungkin yang konsentrasinya Lebih kebertahan Kurang lebih demikian Untuk Manchester United Yang memang Butuh pemain yang berimbang Antara menyerang dan bertahan Nampaknya Sang pemain ini tidak cocok Sehingga Sekali lagi Konsentrasinya Atau Rencananya Yang nomor dua Setelah memperpanjang Diogo Dalot Adalah melepas Aaron Wanbisaka Semoga menurut gue Manchester United Bisa mencari solusi Sehingga Makin cepat Makin baik Apakah itu secara permanen Maupun juga secara Pinjaman Lalu Solusi ketiga Atau solusi terakhir Adalah Atau rencana terakhir Adalah Mencari pemain baru Di posisi Back kanan Kalau tentu saja Rencana pertama Rencana kedua Sudah terlaksana Tentu saja Ada banyak pemain Yang dikaitkan disana Ya semoga Apa ya Bisa mendatangkan Pemain yang cocok Maksud gue yang cocok Adalah pemain yang bagus Potensi Dan juga Bisa memberikan kompetisi Sekaligus juga Back up Bagi Diogo Dalot Ini tidak mudah Karena kalau salah Mendatangkan Pemain ya Perkembangan dari Diogo Dalot Ini menurut gue Dalam tanda kutip Bisa saja Terancam Karena sang pemain Sekarang sedang dalam Progres Atau dalam On the track Yang sangat baik Sehingga Ya harus Mendatangkan pemain juga Yang bisa Menunjang hal tersebut Menurut gue Skema dan komposisi Itu harus jelas Siapa yang pertama Siapa yang kedua Walaupun juga Persaingan ada disana Ini menurut gue Ringan amatiran ya Harus juga Diputuskan oleh Sang pelatih Gue ringan amatiran Sebenarnya Secara subjektifnya gue Gue lebih suka Either pemain muda Atau pemain senior Yang sudah berpengalaman Tapi bukan pilihan pertama Sehingga Dia bisa dijadikan backup Bagi Diogo Dalot Diogo Dalot bisa belajar Dari dia Sekaligus Bukan Apa ya Bukan ancaman yang sangat keras Katakanlah demikian Bagi seorang Diogo Dalot Yang memang Posisinya menurut gue Sudah sangat Mapan dan juga Sangat baik Sehingga Suasana bisa Kondusif Atmosfer juga Bisa sehat Di posisi B kanan Kurang lebih demikian Update kali ini Dari channel Fabrizio Romano Bagaimana menurut Sobat Football United Ada tanggapan Ada komen Bisa drop di kolom komen Seperti biasa Jangan lupa like Sholat subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 전부 Tips